Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel Desaku 34 di video kali ini saya mengajak kepada sobat semuanya untuk melihat-lihat suasana pemandangan alam pedesaan yang salah satu alam pedesaan yang indah yaitu di suasana air mengalir di sungai sungai ini sungainya dangkal, bebatuan, tapi indahnya pemandangan disini ada air terjun di atas bukit yang turun ke sungai itu menambah indahnya pemandangan bagaimana panoramanya tapi sebelum masuk ke videonya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe dilanjutkan tekan lonceng like video ini bila anda suka dislike bila tidak suka share ke sosial media sobat semuanya terima kasih baik sobat semuanya sekarang kita akan menyusuri jalan ke tempat objek wisata ini jalannya lurus terus di bawahnya jalan 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 pemandangan ini dia jalan tanah dan juga separuh dicor tengah-tengahnya tidak dicor sekarang akan naik tanjakan ini lah suasana berdesaan kanan kanan kirinya masih banyak kebun-kebun karet terus semak melukar di sisi kanan jalan nah ini kebun karet mumpung hari ini liburan kita akan ke tempat air terjun dikatakan air terjun yang tidak terlalu besar tapi air terjun masih mengendarai motor kita akan menuju ke sana sepanjang jalan semuanya kebun kebun-kebun karet penduduk desa penghasilan dari penduduk desa sini rata-rata kalau tidak bertahami batuk sawah mereka berkebun nah kebun ini hasil dari karet itu dipanen seminggu sekali ada penimbangan atau ada desa yang satu minggu dua kali dua kali penimbangan karet jadi karet itu dikumpulkan selama beberapa hari di deres nah ini sudah masuk ke areal jalan setapak bukan lagi mobil tidak perlu lewat nah menuju ke tempat pemandian 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 air terjun bebatuan ini dia gapuranya tempat kita masuk kita lanjut dulu disini nah itu namanya air terjun taman wisata bumi perkemahan pramuka air terjun buai bahuga waikanan kenapa disebut bumi perkemahan karena sering dipakai untuk kemah oleh para pramuka inilah kawasannya kawasan hutan sama belukar ini kebun karet kita masuk melalui kebun kebun suasana disini begitu indah dan nyaman jauh dari hirup pikuk ibu kota suasana pemandangan hijau sekarang kita melewati jalan setapak jalan tikus katakan tapi motor bisa bisa lewat kita maju terus kesana kesana nah kayaknya parkir parkirnya cuma disini di bawah sana tempat air sungai yang bebatuan di bawah situ mari kita coba turun ke bawah kita akan mandi mandi melihat pemandangan air terjun ini dia jalannya turun turun akar akar terus daun mati yang berserakan tuh di bawah sana di bawah sana kita turun dari sini curum sekali ini akar akar supaya enak lewatnya ini dia sungai air mengalir ini bebatuan terus banyak karena disini banyak pohon-pohon otomatis daun yang mati berguguran di sungai sini inilah pemandangannya suara gemericik air menambah suasana damai di suasana pedesaan ini guys air yang membuat relaksasi pada badan kita atau tubuh kita airnya cukup bening kita lihat dasar sungainya kelihatan yang kedua sepertinya disini airnya lebar sungai ini lebar tidak seperti sungai-sungai sebelumnya saya datang kemarin di video-video sebelumnya disini tidak ada betul-betul besar nah ini kita maju ke depan mengikuti aliran sungai ini aliran airnya airnya cetek atau dangkal tidak terlalu dalam batu-batunya juga tidak ekstrim tidak terlalu besar-besar batunya masih kecil-kecil masih enak kita melewati sungai ini nah di depan sana tempat air terjunnya ini ranting-ranting pohon daun-daun mati yang berguburan menutupi batu-batu di sungai ini baik sobat semuanya itu dia penampakan air terjunnya di atas sana banyak pepohonan yang tumbuh di atas bukit-bukit di atas di bawah sinilah tempat air terjun yang kita tunjuk di awal video tadi sampai saatnya kita menikmati pemandangan alam air terjun di buai bahoga yang sudah ada di video tadi begitu eksotis pemandangannya begitu indah suara air terjunnya menambah keindahan kenyamanan dilihat keindahan alam yang begitu menakjubkan di atas atas bukit di pinggir-pinggir jurangnya ditumbuhi rumput-rumput akar-akar pohon dan pohon-pohon yang saya tidak tahu pohon apa ini airnya bening tapi kelihatannya agak tidak terlalu bening tapi aslinya bening itu dia ranting dan daun bedaunan yang bergoyang ini air terjun yang jatuh dari atas disana menambah indahnya pemandangan alam alam pedesaan yang saya heran disitu batu-batuannya warna kuning kemerah-merahan itu batu apa saya juga tidak tahu nah yang dekat air terjun itu malah kuning kuning keemasan bisa jadi itu masih ada kandungan emasnya mungkin karena kelihatan dari kejauhan warna kuning keemasan itu anak-anak lagi mau mandi di air terjun kalau dilihat kecil tapi ada orang disitu kelihatan air terjun yang besar batu-batunya bukit-bukitnya menjulang tinggi baru kelihatan itu pembandingnya bagi sobat semuanya yang mau berminat datang saja ke suasana pedesaan tidak harus ke sini bisa kemana saja yang penting dan bisa menimbulkan relaksasi selama kita bekerja pada dalam satu minggu ada satu hari kita gunakan untuk rekreasi ke tempat tempat objek wisata salah satunya tempat air terjun seperti ini rasanya ingin mandi karena bawa hp dan tarpe tarpe basah hp batu pebatuan di pinggir-pinggir curang kalau mau mandi silakan saya mengambil gambar saja selain air yang jatuh ada juga akar-akar pohon yang terjuntai tempat itu batunya warna kuning keemasan apa gara-gara air yang jatuh kebatu itu hanya warnanya kuning atau adakan emas kita tidak tahu Allah di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir oleh pembohonan masuk sekarang kali juga ada ada duri-duri pembohon tak mungkin ada binatang ular ini saja di dalam sana kita tidak mengerti tapi kayaknya tidak ada airnya sepertinya ini sungai tadi yang kita lewati baik sobat semuanya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa channel di subscribe klik tombol lonceng yang bersebut ke warna merah dilanjutkan like video ini lalu share ke sosial media sobat semuanya ini ada ini ada rimbunan pepohonan berbagai macam jenis pohon ada di sini itu ada satu pohon yang terlintang paling roboh akhirnya melintang di sungai ini sungai lebar tidak terdalam tidak berbatu besar tapi karena bermuala dari air terjun makanya disini menjadi terkenal itu akar-akar pohon yang masih asri alami yang tidak bisa kita jumpai di perkotaan oke sobat semuanya terima kasih sudah menonton kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh